Oke guys jadi kita kembali lagi di minecraft lagi dan yap ini adalah lanjutan dari video yang kemarin Jadi mungkin kalian ada yang gak liat video yang kemarin silahkan klik link yang ada di deskripsi untuk video sebelumnya Dan yap oke guys sebelum kita mulai ini pastikan kalian sudah like komen dan subscribe ke channel gue terlebih dahulu guys ya Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan untuk video-video terbaru gue guys Oke jadi kita lanjutin disini guys di video kemarin itu kita ini bikin sebuah rumah Jadi ini adalah seat tunai seat misterius yang bernama tunai guys Karena disini gue penasaran banget kira-kira di seat tunai ini sebenernya ada apa sih Jadi gue sudah membuat worldnya dan gue sudah membuat rumah ini dan katanya disini nih seat misterius dari lunar moon guys ya Yaudah lah kita bakalan lanjut saja kayaknya sih kita explore di malam hari aja guys ya Oke jadi karena ini hujannya cuma setengah guys Karena di savana itu gak bisa hujan Jadi kalau kita menghadap ke air hujannya nih guys ada suaranya Kalau enggak gak ada suaranya guys Tuh Yaudah lah lanjut guys ya Jadi disini gue juga bakalan Gue bakalan bikin patung mungkin di deket sini di deket rumah kita Karena di ceritanya tuh guys di misteri lunar itu playernya itu guys itu bikin patung dan bikin rumah gitu Jadi kita bakalan coba membuat persis deh sama kayak yang diceritakan di misteri lunar Nah bagi kalian yang belum menonton misteri lunar guys kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi untuk video sebelumnya guys ya Yaudah jadi sekarang kita bakalan coba explore dulu nih karena ini mumpung malam cuy Gue sebenernya sudah punya tempat tidur cuy Nah ini ya Tapi disini kita bakalan coba di malam hari kita kira itu kita menemukan apa saja disini Oke bulannya mana ya Gak keliatan ya kalau hujan ya Yaudah disitu gurun pasir guys by the way Oke Oke guys jadi mungkin kalian ada yang melihat sesuatu silahkan komentar aja di bawah Dan yap kita lihat dulu keadaan sekitar disini Disini banyak sekali skeleton dan ini apa ya Oh gak ada apa-apa guys Yaudah jadi kayak gini aja Dan disini kita ini butuh kayu ini yang banyak cuy Akasya plank ini kayaknya sih butuh banyak banget deh Yaudah deh kalau gitu kita tidur aja deh guys Kita bakalan tidur dulu aja Dan kita bakalan melanjutin bikin rumahnya biar cepet ya Oke sudah dan sekarang kita bakalan bikin bawahnya Wih Mati kamu cuy Oke Jadi guys di depan kita ini sudah ada jungle Dan nih kayaknya kita butuh beberapa pohon jungle guys ya Kita coba deh Kita bakalan coba ambil beberapa jungle Buat bangunan kita juga biar menarik guys ya Yaudah Nih kayak gini guys Jungle nya disitu tuh ada bambu-bambu juga guys Dan semoga aja kita tuh menemukan panda guys Kita bakalan coba cari aja Dan kita bakalan makan dulu deh Oke untuk saat ini nih gak ada apa-apa masih ya Berarti di video kali ini kita bakalan coba untuk menyelesaikan rumah dulu guys Karena rumahnya tuh biar cepet jadi Dan kita bakalan coba bikin patung Sama kayak di misteri lunar Disini gue menggunakan si tunai guys ya Mungkin kalian ada yang gak tau Disini gue menggunakan si tunai Dan oh iya Disini gue baru inget Gue tuh kemarin dapet ini guys Dapet Treasure map Oh Treasure map nya Oh ala Treasure map nya ada disini ya Di daerah sini mungkin Yaudah lah Kita bakalan coba samperin Treasure map nya Oh iya guys Gue baru inget cuy Kalo gue tuh mendapatkan Treasure map ini guys Ini di sebelah mana ya Oh Berarti kalo ini kesini Berarti ada disana dong Hah Iya gak sih Kalo kita kesini Oh berarti ada disana guys Ya ampun yaudah lah Kita ambil Kita ambil kayu-kayu aja dulu deh Nanggung guys Kita sudah sampai sini Masa kita bakal balik Gak bakalan ambil Jungle wood dulu Dan gak cukup dong Oke and that's it Kita buang aja Kita bakalan ambil Beberapa kayu dulu guys ya Oke Dan kayaknya sih Harus ada yang kita buang deh Apa ya Yaudah deh Ini guys Dan ini kita jadiin Satu aja Oke Lanjut guys Kita bakalan Eh ini bukan cuy Ini bukan jungle Kita bakalan coba ambil jungle wood dulu Jungle wood Nah ini guys Oke Sekali lagi guys ya Mungkin kalian ada yang melihat sesuatu Silahkan komentar aja di bawah Mungkin gue gak liat gitu guys ya Dan disini Dan disini kayaknya sih Kita bakalan ambil deh Bambu guys Oke Buat ditanem ya Buat taman kita Dan kita liat dulu Di bagian sini ada apa Oh Hello Sepi banget dong Sepi banget dong Di jungle sebelah sini nih Sepi banget guys ya Waduh Yaudah deh Kita bakalan ambil beberapa semangka Gak dapet Gak dapet seatnya tapi ya Iya guys Kita gak dapet seat dari semangka dong Oke Oke di bagian sini gak ada apa-apa Ntar deh Kita bakalan coba explore deh guys ya Ke jungle Disini kita bakalan kumpulin kayu-kayu dulu aja Kayaknya sih seru deh Kalau misal kita explore jungle itu di malam hari Kayaknya sih seru guys ya Gimana Apakah kalian setuju Kita explore di malam hari Explore jungle Silahkan komentar aja di bawah guys ya Gini Kita dapet berapa Oh masih 23 guys Mungkin kita ambil 40-an ya Oke Dapet 31 Kurang 9 guys Oke kita bakalan ambil 9 kayu lagi disini Jungle Mana nih jungle Oh ini guys masih ada dong 33 Kurang 7 guys Oke Dan kita coba cari lagi deh Ini jungle ini campur sama Walkwood guys ya Nih Sip Kayaknya sih cukup deh Kurang 1 guys Oke kita sudah mengumpulkan 40 jungle Jadi disini kita bakalan coba melihat Map disini Nih Karena disini mapnya itu Kayaknya sih ke arah sini deh Kalau menurut gue sih ke arah sini guys ya Uh Kita dapet efek dong Terima kasih Lumba-lumba Uh cepet banget guys Kita renang ya Udah habis Udah habis guys Nah ada disini ternyata Oh ala Burit treasure mapnya ini Itu guys Ternyata Kapal ini dong Kan aneh banget ya Eh iya gak sih Oh bukan guys Enggak guys Ternyata ada disini Oh ternyata ada disini guys Oh deket dengan kapal berarti Oke berarti Ada disini cuy Harta karunnya Nih harta karunnya Berarti ada disini guys Di bawah kita sini Disini mungkin ya Coba deh Wah kita gali-gali lagi dong Kayak yang di video kemarin itu guys ya Di video Menggunakan Map horror guys ya Kita Berhasil mendapatkan harta karun Disana Dan sekarang kita bakalan coba Disini Kira-kira dapet gak ya Semoga aja dapet cuy Karena gue sudah tau Gimana cara mendapatkannya Sini Bentar Ini lurusnya dimana ya Oh disini Nah kayaknya sih disini guys ya Dibawah sini mungkin Bentar Kita bakalan tutup dulu Oke kita bakalan tutup guys ya Dan kita bakalan coba cek Kira-kira beneran ada gak sih Dibawah sini Oke Kayaknya sih gak sampai batu-batu guys ya Di darah sini mungkin Kita coba saja Ini kayaknya harus kita tutup deh ya Ganggu banget cuy Oke guys Akhirnya kita menemukan chestnya Ternyata chestnya itu ada disini Ini Gue sudah gali cukup Lama cuy Dan Yap Lihat guys Akhirnya kita mendapatkan harta karun lagi Lihat nih Kita mendapatkan gold TNT Ikan Diamond Dan Heart of the sea Seperti biasa Dan kita bakalan taruh apa nih Kita tidur dulu aja deh guys ya Kita tidur dulu deh Sementara guys Nah kita bakalan tidur dulu disini Oke guys Kita sudah Bangun Dan sekarang Nih Mana ya Ini cuy Ini ya Jadi kita ini mendapatkan ini Dan Apa yang bakal kita buang guys Disini gue bingung Rotten flash Kita ganti diamond Terus Sand Sand ini kita buang deh Satu stack Apalagi guys Disini gue bingung banget Potato Buang aja Ganti iron Bone TNT Fair charge Kayaknya ini butuh Apalagi guys Disini gue bingung Ini ya Apa aja ganti Dan ini guys Tinggal satu Apa yang kita buang Sekop aja deh ya Ya deh Oke guys Jadi disini kita sudah mendapatkan item Burid treasure map Oke Jadi disini kita sudah menyelesaikan map ini guys Nih Kita sudah mendapatkan harta karun disini Dan kayaknya sih bakal Explore Lagi kita guys Yaudah lah Kita bakalan lanjut saja Untuk bikin rumahnya Oke Dan mungkin kalian ada yang melihat sesuatu guys Silahkan komentarnya di bawah Mungkin gue gak liat ya Di menit berapa kalian melihat sesuatu keanehan itu Ini kayak gini Untuk Wah Kaget gue guys Gue kira apa itu cuy Ya ampun Yaudah Jadi kayak gini Dan sekarang Kayaknya sih kita menggunakan sandstone aja deh ya Untuk bawahnya Gimana guys Iya ya Sandstone aja deh Yaudah deh Kita bakalan pake sandstone aja Untuk bawahnya Ya ampun Salah dong Gini Gini Kemudian kita ancurin ini satu Gini Oke Dan di bagian sini Kita ganti dengan Untuk bagian sini Kita kasih dengan Cubblestone aja deh guys ya Oke Kita ganti dengan Cubblestone Kayak gini Nah biar lantainya itu Gak gitu-gitu doang guys Nah kayak gini Nah seperti ini guys Biar ada macemnya gitu Yaudah Dan sekarang Untuk bagian sininya Ntar Kita bakalan naik dulu cuy Untuk bagian sininya Kita kasih dengan Satu blok lagi Nah kayak gini Satu blok Kemudian Ini ntar kita bakalan Bikin tingkat ya Rumah ini Gak apa-apa lah Meskipun Gak mirip-mirip banget Seperti yang diceritakan guys Mungkin kita bakalan lebih Bagusin ya Untuk rumahnya Oke lanjut saja Kayak gini Ada kasia lagi gak Abis ya 38 dong Cukup nih Nah oke cukup Yaudah jadi kayak gini guys Dan kayaknya kita Butuh ini guys Kita ini butuh ini banget Mana ya Bentar Aduh Gimana ya Ini aja deh Nah kita itu sebenernya Butuh ini guys Dari tadi itu Kita butuh ini cuy Kita ambil ini Satu Kemudian gak cukup ya Ntar kita kumpulin dulu Dan kayak gini Oke guys Kita mendapatkan Dua chest Dan sekarang Kita langsung saja Taruh chestnya itu Disini aja cuy Nah disini itemnya Kita taruh aja deh Wah Gak cukup item kita guys Nah kayak gini Dan kita bakalan langsung Bikin kapak guys Kita ambil ini Kemudian Cobblestone juga banyak cuy Yang kita butuhkan disini ya Kayak gini Oke Sekarang kita ambil ini guys Dan untuk atapnya Kayaknya kita bakalan Menggunakan Jungle aja deh Jungle lock saja Untuk atapnya Satu stack aja deh Kayak gini guys ya Untuk bagian sini Berarti kita kasih Gini aja deh Gini guys ya Ya ampun Gak udah lama cuy Gak bangun rumah guys Jadi agak-agak Ya gitulah Nah kita bakalan bikin Kayak gini Nah seperti ini Dan kayaknya sih Untuk bagian tengahnya Kita kasih dengan ini guys Kaca kayaknya ya Gimana Kita kasih dengan kaca ya Oke kita kasih dengan kaca Saja disini Kita kasih dengan kaca Kita kasih ini Nah kayak gini guys Jadi untuk ininya Ini gini Kita ganti dulu ini Dengan ini Nah mantap guys Dan sekarang kita Ambil ininya guys Oke Jadi rumahnya tuh Simple banget Kotak gitu Berarti di bagian Belakang sini Kita jadiin patung guys Karena di ceritanya tuh Kita bikin patung disini Kayak gini rumahnya Agak aneh sih Tapi apa lagi guys Gak apa-apa sih Nah kayak gini Tiga Berapa ini Satu dua tiga Sembilan ya Kita butuh sembilan guys Berarti Disini kurang satu Nah Oke Jadi kayak gini dulu lah Untuk Bangun rumahnya guys Dan yap Kita bakalan coba Explore lagi mungkin Di situ naik ini Atau kita nunggu malam hari Untuk explore jungle Gimana menurut kalian Kita bakalan explore jungle Silahkan Komentar Di bawah guys ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax